Di tengah tingginya kasus COVID-19 di tanah air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus menggencarkan program berwisata dengan mengumumkan rencana program wisata vaksin di Bali Senin lalu. Selain bertujuan untuk segera menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, Sandi juga menyebutkan program ini bisa meningkatkan ekonomi di daerah tujuan wisata. Bekas wagub DKI ini mengklaim wisata berbasis vaksin merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo. Kami memilih bahwa provinsi dengan percepatan vaksinasi terbaik secara nasib. Suplai vaksin yang cukup. Ini dosis di Bali per 22 juta. Dosis pertama sudah, dosis kedua juga mengikuti dengan signifikan, angkanya sudah mencapai 70 persen. Tidak hanya Menparekraf, Wakil Presiden Maruf Amin juga menyampaikan ajakan serupa. Dalam pembukaan acara Raja 4i Festival Senin lalu, Maruf mengajak masyarakat berwisata ke Raja 4, Papua Barat. Berkenaan dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia, saya mengajak kita semua untuk berwisata ke Raja 4, yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Berwisatalah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ajakan Maruf Amin untuk berwisata ke Raja 4 sempat memicu riuh warganet di media sosial, mengingat pernyataan ini muncul di tengah kasus COVID-19 tanah air yang sedang melonjak tinggi. Dikutip dari CNN Indonesia.com, jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi menyebut, ajakan Maruf Amin untuk berwisata ke Raja 4 dilakukan apabila kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah pulih dan aman. Tidak hanya warganet, ajakan para petinggi negeri untuk berwisata di tengah pandemi juga mendapat sorotan dari ahli wabah atau epidemiolog Universitas Irlangga Surabaya, Windu Purnomo. Windu menyebut, seharusnya pemerintah lebih berani menutup tempat wisata. Bagi Windu, langkah ini dapat mengurangi mobilitas warga sehingga bisa menekan laju penyebaran dan angka kasus positif COVID-19. Nah, kalau itu kemudian ada yang mendorong mobilitas, misalnya salah satunya wisata, itu berarti yang mendorong itu sama sekali tidak mempunyai persepsi risiko yang baik tentang COVID-19. Apalagi kalau itu adalah pejabat publik. Kita terus-menerus menyalahkan masyarakat. Bahwa masyarakat, AB, Rada Protokol Kesehatan, dan sebagainya, itu kan menunjukkan kalau masyarakat AB seperti itu kan persepsi risikonya rendah. Nah, sekarang kok ada sementara pejabat publik juga mempunyai persepsi risiko yang rendah. Windu menambahkan pemerintah diharapkan lebih konsisten dan fokus dalam penanganan COVID-19 yang saat ini angka penularannya masih tinggi. Kebijakan yang selaras untuk memutus rantai penularan COVID-19 tentu harus dipertegas agar pandemi ini bisa tuntas. Iqbal Kiyarso, Fajar Indrajaya, Jakarta.